Hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo urung diperiksa KPK karena alasan menjenguk ibunya yang sakit. Syahrul pulang ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemani ibunya, Nurhayati Yassin Limpo yang tengah sakit. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Kadhafi menjelaskan, agenda Syahrul di kota Makassar hanya menjenguk sang ibu. Syahrul tiba di rumah sang ibu pada lapu pagi dan Evo juga menambahkan Syahrul Yassin Limpo meminta dukungan keluarga dalam menghadapi kasus yang menderanya. Kami mewakili keluarga, memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam previsi kepada keluarga. Karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam. Dan Masarul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Jadi kami memohon kepada teman-teman untuk memberikan previsi kepada keluarga untuk kita bisa merawat. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Melalui keterangan tertulis, tim kuasa hukum Yassin menyatakan, Sebagaimana disampaikan pada kami, tim hukum, karena mendapat informasi tentang kondisi orang tua yang telah berumur 88 tahun dalam keadaan sakit. Maka Pak Syahrul ingin terlebih dahulu menemui ibunya. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait dengan waktu penjatualan ulang. Maka Pak Syahrul ingin terbih dahulu menemui ibジャen nyat10 matita dibuat released ungan yang terbih dahulu menenih dahulu menenih dahulu menenih dahulu.